Sampah menjadi persoalan di Jakarta, di mana tumpukan sampah di Jalan Ampera 7 Budi Mulia pada Bangan Jakarta Utara mengganggu aktivitas warga. Warga menyebut tumpukan sampah kerap terjadi karena tidak ada tempat pembuangan sampah sementara. Inilah tumpukan sampah di Jalan Ampera 7 Budi Mulia pada Bangan Jakarta Utara pada selasa pagi. Tumpukan sampah ini mengganggu aktivitas warga karena tepat berada di depan Gang Permukiman RT-06 RW15. Menurut warga, tumpukan sampah ini sering terjadi karena belum diambil oleh petugas. Tidak adanya tempat penampungan sampah sementara di kawasan tersebut membuat sampah tergeletak begitu saja. Warga setempat mengklaim yang membuang sampah di lokasi tersebut bukanlah warga sekitar, tetapi warga dari kawasan lain serta pengendara yang melintas. Tumpukan sampah juga terlihat di sejumlah titik di Jalan Ampera 7. Warga pun berharap tumpukan sampah cepat dibersihkan dan segera dibuatkan tempat pembuangan sampah sementara di lokasi ini. Berikutnya uji coba kereta cepat terus dilakukan oleh PT Kereta Cepat Indonesia China pada Sengit. Selain pelaksanaan uji coba kereta, PT KCIC juga melakukan proses uji coba sarana di stasiun. PT Kereta Cepat Indonesia China melakukan uji coba operasional kereta cepat dari stasiun Tegal Luar, Bandung, Jawa Barat, hingga stasiun Halim, Jakarta Timur. Sekretaris PT KCIC Eva Khairunisa memastikan proses uji coba berjalan lancar baik dalam perjalanan kereta cepat maupun sarana di stasiun. KCIC memastikan proses uji coba di area stasiun Kereta Cepat Halim berlangsung aman. Tidak ada gangguan serta kerusakan di area dalam maupun luar stasiun. Dengan lancarnya proses uji coba ini, persiapan menuju operasional kereta cepat dapat dilakukan sesuai tahapan. Terima kasih telah menonton!